Lebih dari 7.000 bal pakaian bekas ilegal hasil operasi penegakan hukum gabungan Barat Skrim Polori bersama Ditjen Beadan Cukai Kementerian Keuangan dimusnahkan di Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti pakaian bekas ilegal yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah ini disita dari tiga wilayah di Jabodetabek. Pemusnahan pakaian bekas impor ilegal senilai 80 miliar rupiah ini dilakukan di tempat penimbunan pabean Bel Cukai di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan dihadiri langsung Menteri Perdagangan Zulikifli Hasan dan Menkop UKM Taten Mas Duki. Pemusnahan berbagai jenis pakaian bekas ini dilakukan dengan cara dibakar. 7.363 bal pakaian bekas impor ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari operasi penegakan hukum gabungan Barat Skrim Polori dan Ditjen Beadan Cukai Kementerian Keuangan dari tiga wilayah di Jabodetabek. Pemusnahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta melindungi industri dalam negeri. Dalam kesempatan ini Menteri Perdagangan Zulikifli Hasan menegaskan pihaknya akan terus memperketat peredaran baju bekas impor ilegal atau thrifting yang masuk ke Indonesia. Barang bekas itu dilarang. Undang-undang perundangnya perlindungan. Secara umum, pendupan. Pendupan. Ilegal. Jadi yang diberantasi ini hulunya. Menurut peraturan dan perundangan, termasuk mestinya yang make juga. Tetapi, kita utamakan yang depannya ini, yang dagang sudah lah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang eleganya ini berhenti kan nggak ada juga. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan. Yang selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Kepada tim gabungan, biar cukai dan rice krim yang saya kira semua kita diberikan instruksi oleh Pak Presiden untuk mengatasi impor ilegal ini. Hari ini kita pakaian bekas. Dan, ya, jadi pangsa pasar produsen domestik itu rata-rata 27,5 persen. Itu antara 2019 sampai 2022. Lalu, impor pakaian dan alas kaki legal menguasai rata-rata sebesar 43 persen pasar balam negeri. Sedangkan pasar impor Cina rata-rata 17,4 persen. Yang tentunya kita juga mengindungi konsumen, selain kita mengindungi UMKM. Dan tentunya, bagi sekalian, langkah ini tentunya lanjutan dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Tegahan di laut, di perbatasan, di pelakuan, yang konsisten kita lakukan. Dan berkolaborasi dengan APH, dengan kepolisian, dan kejaksaan. Diketahui pakaian bekas ini berasal dari sejumlah negara, di antaranya Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dan, nantinya di sejumlah perbatasan, terutama di perbatasan laut, petugas akan lebih memperketat pengawasan importasi yang dapat mengganggu perekonomian tanah air. Dari Bekasi, Ariridwa Nusantara TV melaporkan.